Halo semuanya kembali lagi di platai channel dan kali ini kita akan unboxing HP dari Cina lagi ya jadi HP ini ya dibeli dengan harga 882.000 plus ongkirnya jadi 882.000 ya semua ini plus ini ada total ada apa namanya total dati entekin terus apa ya pacak mungkin kena pajaknya juga ya jadi HP ini dijual di Lazada sekarang harganya udah 900.000 waktu saya beli harganya masih delapan 700 sekian itu setelah terjual satu harganya sekarang 900.000 judulnya di sana Reno 5 Pro 63 inci ponsel 6gb RAM 128 ROM 4800 mAh baterai 8 megapiksel depan dan 16 megapiksel kamera belakang dengan pengenalan wajah ya sensor wajah sidik jari dan ponsel pintar dikirim hampir satu bulan terus sampai ya oke kita langsung aja kita unboxing sekarang oke oke ini bungkusnya cuman begini ya dari sana nggak apa-apanya terus ini HPnya biasal kalau dari Cina itu tunggu nya ya cuman begini ini berbanyak yang kempes lagi gak ada apa-apa lagi dan HPnya ya seperti ini nggak ada nggak apa-apa ya di sini tuh kosong di sini cuman ada ini nih kosong di belakang juga nggak ada apa namanya apa-apanya lagi depan juga nggak ada di sini juga nggak ada ini ini ada email nanti kita cek juga emailnya ya emailnya kita cek juga bisa apa enggak terdaftar apa enggak Oke warnanya nggak ada di sini dan ini modelnya Reno5 Oke kita buka saja bismillahirrahmanirrahim 123 oke oke dan ini adalah HPnya ya sebelum saya buka HPnya saya taruh dulu dan saya lihat dapat apa aja oke kosong ini casernya model kayak kayak gini nggak bisa dipakai aja sekali ya cuman berapa ini cuman ini cuman 5v1 ampere ya 5v1 ampere kemudian kita dapat ini ya di apa namanya nanti gores kemudian kita dapat lagi Oke kita dapat apa nih ini kosong ini handset biasa headset terus ini usb-nya masih biasa ya usb biasa kemudian disini ada ini kepas-kepas user manual dan disini ada ini apa namanya eh softcase nya dan disini ya itu oke 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 kita buka HPnya guys nah ini adalah HPnya kita buka bismillah oke nah ini penampakannya ya dengan harga segitu eh akhirannya itu kalau HP yang dijual jilai jadat dari Cina itu pasti setelah selaku satu harganya nah ini disini bintangnya bintang berapa ini bintang 3 bintang tiga setengah loh dapetnya dia itu jadi ada yang merasa puas juga loh 3,3 bintangnya begini HPnya coba kita keletak dulu bagian depan ya ini layarnya kok hmm layarnya gini ya bagian depan dan ini bagian belakang coba kita keletak aja ya ini memang agak susah sih ups yaitu nah ini bagian belakangnya ya plastik semuanya plastik disini tulisannya option kamera mood ya ini kamera 1 2 3 4 ada 4 kamera tapi saya yakin ini cuman satu kamera ya kayak biasanya itu nanti kita cek dan ini saya yakin baterainya bukan baterai tanam ini ya nah bisa dibukakan sebelum kita nyalakan kita buka aja dulu nah ini kameranya bukan asli ya yang asli cuman satu cuman nanti kita bongkar Hai disini ini biasanya kamera disini ya ini double ya disini ada tempat kamera disini ada tempat kamera oke ini baterainya cuman 5000 baterainya 3,7 volt 5000 mAh kalau disana ditulisnya baterai 4800 mAh 5000 mAh ya kita coba kita tutup lagi dan kita nyalakan aja saat ini ya untuk sebelum kita nyalakan untuk bagian bawah disini enggak ada tombol apapun enggak ada lubang apapun ya cuman lubang sepeker sebelah sini disini dami bukan lubang yang asli kemudian di sebelah sini juga enggak ada tombol sama sekali dan di bagian atas ini disini ada baru ada cek untuk charger dan tiga setengah mili untuk hand with headphone nya ya di atas ini kemudian yang sebelah sini ada volume up volume dan dan tombol power sejangan disini sendiri ini yang aneh ya ini sudah ada tombolnya kami kameranya ada disini ya jadi tombolnya disini kameranya ada disini jadi ini aneh banget terus layarnya masih kotak yang enggak enggak fullscreen gitu kita akan coba juga nanti pakai kartu ya kita nyalakan dulu aja nah ini untuk tombol awalnya ya seperti ini dia akan loading Androidnya ini kalau nggak salah ini Android berapa ya Android 5 6 model model-model ya gini biasanya kira dia udah udah langsung nyala ya kalau HP dari jenet udah langsung nyala coba ini fingerprint ada fingerprintnya juga fingerprintnya tapi belum belum di sehatnya udah bisa dibuka pakai jari saya ya nah ini oke kalau kita lakukan aja ntar ya ini kita cek dulu sama nggak ini disininya kalau katanya RAM nya 6GB tapi kok lemotnya kayak gini sih susah susah banget nggak bisa gerak nanti bisa dan tampilannya bisa beter-beter ya kewudi urungnya nah susah anunya apa namanya ininya susah coba i've heard RAM user disini tertulis 83 it dan 83 terus seturik seturiknya tertulis 128 giga ini berapa aslinya saya akan cek nanti ya oke coba kita kamera dulu aja kameranya kita coba Hai namun tuh apa ya ini ya ini kameranya gimana Hai lupa kameranya mana nih Hai Oke Hai dan enggak jelas sama sekali loh kameranya ini enggak mungkin kalau 16 megapiksel kayak gini kita cek dulu untuk video resolusinya berapa ini buat moto enggak jelas nih coba ya Hai butuh gak jelaskan Hai ini untuk mode kamera Hai tayo enggak jelas juga kan Hai terus videonya Hai untuk ngerekam video gimana nih Oh ini ini ada ini ini untuk ngerekam videonya ada disini disamping kayak gini ya kita cek dulu untuk video resolusinya berapa ya kagak ada ini gimana ngecengnya nih Hai koi pengaturan resolusi and quality Hai ya disini tuh tulisnya apa namanya 16 megapiksel ya tapi lemotnya luar biasa Oke front kameranya 8 megapiksel tertulisnya disini jangan percaya dulu itu Hai coba ini video ya Hai kalau ini videonya kayak 3GP itu jaman dulu dan klik lihat aja gerakannya itu enggak sama Hai hari not Reno 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 5 guys Reno 5 itu tuh ngini ya oke Hai Oke saya akan coba install def check dulu ya supaya kita tahu Hai bagaimana keaslian dari HP ini dan kita nggak bisa Hai Hai make enggak bisa kita nggak bisa buat ini ya kita langsung cek imej aja cek imejnya keluar apa enggak Hai cek imej HP Hai kecek imej kita masukkan satu image aja ya dulu ini disini kan ada imejnya ini kita coba masukkan imejnya oke dan imejnya tidak terdaftar di game nperin ini otomatis nggak bisa dipakai ya jadi nggak bisa dipakai kalau nggak terdaftar di di kemengkerin di sini nih dual sim ya simnya ada dua ini playstore playstore nya saya naik nggak bisa upta udah konek dia udah konek dengan internet dan coba kita buka playstore nya lagi kalau mungkin tadi keluar itu karena enggak terkonek ke internet ya sekarang udah terkonek ke internet kita akan coba pada settingnya ya dan ternyata buka playstore itu lama banget hilang lagi dia ya buat teman-teman hati-hati kalau beli HP dari luar negeri di Lazada ya imejnya nggak terdaftar nggak bisa terpakai kemudian ini jerjeknya ya coba kita Hai susah banget loh ini teman-teman teman-teman zain nah halo sudah lama banget hampir 2 jam ya saya install dua aplikasi saja hampir 2 jam dan ini def check dan device info ya udah dari sana aku tahu ini kamera depannya ini cuman satu megapiksel kamera belakangnya itu lima megapiksel kemudian resolusi layarnya itu 720 terus RAM nya itu cuman 512 terus ROM nya internalnya itu cuman 1,3 giga jadi pantesan kalau ini HP lemot banget apa lagi nggak responsif sama sekali nah bagi kalian yang melihat di ini di Lazada dan ingin beli dengan uang segitu 600 700 ribu sekarang harganya udah 1 juta ya itu mending dipikirkan ulang jangan sampai tertipu ya apalagi belinya saya pakai cara kredit di Lazada itu kan ada di kolom komentar video saya yang Reno3 sebelumnya itu ada semuanya terima kasih telah menonton unboxing dan review Reno5 alat Cina ini semoga bermanfaat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax